Gara-gara uang Rp10.000 dibuat Anak yang membunuh itu Minjem sama anak saya Rp10.000 Yang main bola, itage Nggak dikasih, ditendaknya Anak saya itu jatuh Yang minjem itu tadi malu, udah diramean Dia kok minta uang, udah kayak kesehatan Bikin rencana, dia naik ke atas Diikatlah tangannya Dipukul, anak saya yang tumbang Sampai diijak perutnya Pinggangnya Diangkatnya lagi di seternya Itu tadi tangannya, biar menghilangkan Cijak bukti itu tadi, bahwasannya Anak ini ninggalnya, kena selatan listrik Itu belum meninggal pun, anak saya sudah Dipukul, tapi nggak ada ngomong Kekerasan itu nggak tumpul di kepala Batang tengkorak, kepala belakang itu patah Retak tulang dalam, di atas telinga kanan Tulang rahang, bawah, atas Sehingga gigi bawah itu goyang semua Tulang rusuk kiri, panan Saatnya semangat Mau saya buka Mayat anak saya, ada usah tangannya Dengar gini, bu jangan dibuka ya bu Itu sudah kami kapan nih Sudah kami mandi Ya tinggal dimakamkan hanya Saya nggak terima 3, 2, 1, cause the hard day Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya Di LBU, Mbak Kabupaten Uya Kali ini kita datangkan suami istri dari Jambi Ada Bapak Salim Arab Salim Arab Dengan istri Siti Marlina Dan juga dari 911 Dan ini beritanya saya bacakan Santri Jambi ditemukan tewas tak wajar di loteng Awalnya diklaim tersetrum awalnya Terungkap Santri di Tebo Tewas dipukul Buah senior dengan kayu di loteng Kejam Sudah tewas di Aniaya Airul Harap Kemudian disetup Buah santri seniornya Di Pompest Traudatul Mujawidin Berikin news Dua pekan sebelum tewas Airul di Aniaya Sama santri Pompest Traudatul Mujawidin Tebo Iya Nah Halangi proses penyelidikan Pimpinan Pompest Traudatul Mujawidin Dipolisikan kasus kematian Santri Di Jambi Kasus santri Pompest Traudatul Mujawidin Tebo Hanya di gara Uang 10 ribu Gara-gara Uang 10 ribu Dibur Oke Ini Saya mengucapkan Turut Beruka Cita Iya Dan Ini kasus Tidak terungkap Karena dibilang awalnya Dari dokter Dibilang listrik Iya Tapi Pihak keluarga Meyakini ada yang tidak beres Iya Kena memar semua badannya Memar semua badan Keluar darah Apa aja Ya Mulut keluar darah Ininya Memar semua Dari badan Sampai kaki itu Memar semua Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak Tangan Luka Sikrimir Jadi dia Keluargan darah Dari Dari Dinerdiannya Kecah Keluargan darah Lepas itu Dibidian Lepas itu Kaki dia Dilan tangan Dia seperti Api Seperti Cacat Oke Oke Ngerti Kayak kena sundukan Ya Nah Anak ibu Berapa? 14 tahun 14 tahun Pertama kali mendengar Anak ibu Tewas Dari mana Itu kan Setengah lima Itu melepon Dia Dari Lepon Ayahnya kan masih Ngapai pagar Dia melepon Saya yang angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisau Mas datang Insya Allah datang Kalau bisa datangnya pagi Ya mak Ya kenapa Kau pagi-pagi Ada yang mau Kuomongkan Buat mama Nanti ada yang Saya untuk kejutan Tama mama Katanya Bisa Allah Kalau gak hujan Nanti pagi Mama Datang pagi Nggak gitu Udah ya mak Saya mau mandi Sholat Kadang itu kan Udah maghrib Udah jam 5 Dia notok HP Ditutup Assalamualaikum Ya saya jawab Waalaikumsalam Udah gitu Dia tuh Ngangkat baju Habis ngelepon Ngangkat baju Itu yang cerita Itu Orang tuanya Yang Saya Dia kan sempat cerita Itu kan Mau minta maaf Gitu kan Tapi gak segampang Itu lah Dan itu Dia tuh Ngambil baju Di lantai 1 Datang kawan Ini tadi Rung Ke atas Ada yang manggil Katanya Dia tuh Bawa baju itu Dia naik ke atas Si kawan itu Dari belakang Dia naik ke atas Diikat lah tangannya Dipukul Sama Beruti itu tadi Entah berapa kali Pukul Tumbang Si anak saya Tumbang Sempat diijak Berutnya Tinggalnya Yang melakukan Berapa orang Itu yang melakukan Dua Tapi ada katanya Kawannya itu Cuma liat aja Gak mau bantuin Cuma liat aja Kawannya itu Tadi gak mau bantuin Kan yang dua itu Dia hajar Sudah Udah gak tahan Dia udah setengah Apalah Sempat Diangkatnya lagi Di setengah Itu tadi tangannya Biar menghilangkan Cijak bukti itu tadi Bahwa tanya anak ini Ninggalnya Kena Sangatan listrik Gitu aja Oke Yang ngabarin meninggal Itu siapa Yang ngabarin meninggal Itu tetangga Yang ngabarin meninggal Itu tetangga Bukan kompes ya Bukan Tapi Itu Di waktu Itu Kejadian itu Itu Dia habis telepon Dengan ibunya Saya kebetulan Di belakang Saya dikatakan Untuk kejutan apa Saya ketahui Dengan Omaknya Kejutan Saya ingat kejutan apa Ini Mungkin dia milahnya Gupin Bagus Nah udah lah Besok kita cepat Kita Kalau tempat saya kan Kebetulan itu Kami keluar dari Jarak tempuh kami itu Untuk jalan Asfal itu Itu 13 kilo Kami tanah Jalan tanah Di dari sana Dari situ Jadi disitu Yalah Pas itu Setia Abis makin Masih Buat apa Di depan Di bagarin Ingat Datang Sebelah Kejauh Dari rumah itu Anaknya Dia kan Sekolah juga Itu kelas Satu Kelas satu Termasuk Jadi Dia datanglah Ke rumah saya Ini kok Ada yang meninggal Ini Meninggal Dari Apa dari Pondok Tapi kok Belum jelas ini Siapa Ya dijelas Siapa Rupanya Ada Rupanya Yang dia Menghenti Tawan setelah Setelah juga Satu kelas Itu masuk Di hp Dia itu Melalui Settingan Suara Menyatakan Bahwa Yang meninggal Itu Kawan Almarhum Datuk kamar Datuk Tetangga Lagi Lepas itu Kok Kayak gitu Kalau Ada Tiba Kenapa Itu Bukan Jelas Lagi Jadi Yang kedua Kalinya Masuk Lagi Carilah Jaringan Sang Susah Jaringan Tempat Nami Itu Masuk Lagi Jaringan Itu Rupanya Ini Berbahasa Masuk Settingan Itu Berbahasa Itu Bahwa Menyatakan Yang meninggal Si Kalinya Ini Sudah Dikapan Kapani Tano Kapari Kepada Keluarga Sudah Dikapani Dan Kami Akan Membawa Ke Rumah Kedua Kalinya Masuk Yang meninggal Ini Tetangganya Si Apa Ini Tentang Anak Sekolah Ini Tadi K1 Airun Harah Jadi Saya Ini Bingung Kita Sebagai Lepas Itu Saya Telepon Kan Wali Kapar Dia Ada Di Nomor Kami Habis Tiga Hari Habis Transpersi Uang Kebetulan Itu Hilang Juga Anak Anak Transpersi Lepas Itu Dari Kami Telepon Tidak Dari Tidak Dari Ibunya Ada Nomor AP Dari Apa Dari Telepon Kami Tanyakan Pak Kami Tanya Memang Ada Orang Meninggal Maaf Pak Saya Lagi Tidak Di Santren Itu Wali Kamar Bukan Si Kawan Ini Tadi Lain Lagi Lepas Tidak Kami Telepon Lagi Dia Bilang Tidak Ada Yang Meninggal Saya Cari Informasi Dulu Tidak Ada Yang Meninggal Di Santang Tren Oh Isla Pak Jadi Dia Tanya Begini Ini Bapaknya Siapa Saya Bapaknya Mamanya Siapa Mamanya Siti Marlia Bapaknya Salimah Rahab Kok Tidak Ada Pak Yang Meninggal Sudah Saya Bilang Bapaknya Bukan Anak Kita Itu Berita Hop Saya Nanti Saya Masalahkan Itu Buat Kereta Bapak 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 Terakhir Trenya Tetangga Itu Juga Yang Ngambari Bahwa Anak Kami Yang Meninter Jadi Sebastu Pesan Wali Kamar Dari Pihak Pondpes Itu Tidak ada Yang Hubungin Sama Sekali Tidak Ada Ini Perlu Dipertanya Aneh Tidak 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 Kami Habis itu Tau Menuju Naik Mobil Tetangga Tadi Satu Kamar Sama Anak Saya Dicegat Jangan Kesana Bang Itu Pun Ada Apa Juga Gitu Ya Tetangga Satu Kamar Sama Sekelas Sama Anak Saya Jangan Kesana Bang Saya Tiba Bahwa Anak Saya Meninggai Itu Tanya Dan Dia Tanya 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 Siapa Yang Men Gila Itu Kau Tanya Bang Itu Anak Sama Nang Ya Tengah Tengah Saya Juga Ada Kepah Dari Kita Ada BNC Juga Itu Satuan Batak Meslim Tebulan Dia Juga Saya Juga Bawalah Terus Saya Terus Terus Bawa Saya Apalah Barang Barang Mobil Itu Keluar Itulah Sampai Di Singkang Itu Saya Bilang Sama Si Tetangga Tetangga Orang Jangan Suruh Masuk Seandain Mereka Masuk Tetap Saya Tidak Terima Anak Saya Kok Kayak Gini Sampai Sana Keluar Ada Satu Jam Keluar Disitu Disimpang Kelis Di Misolah Disitu Sudah Ada Ustaz Sudah Ustaz Ustaz Disitu Just Mereka Datang Terus Sinyalami Saya Menurut Saya Terus Mereka Pak Kita Masuk Saya Bela Gak Usah Dibak Masuk Pak Seandai Pun Dibak Masuk Tetap Saya Akan Bawa Saya Tidak Kain Bapak Jelaskan Dulu Disini Duduk Dibus 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 Apa Penjelasan Menjelasan Mereka Bahkan Ini Pak Mohon Bahasa Jawa Mereka Saya Jangan Berbuasa Jawa Saya Kebetulan Saya Paham Tapi Saya Orang Dibus Jadi Bagus Bapak Bapak Disitu Mereka Menyatakan Mohon Maaf Ini Bahkan Menyatakan Anak Bapak Itu Telah Meninggal Sudah Dibus Dibus Apa Itu Kesenak Listrik Di Waktu Mereka Anak Itu Rambut Di Waktu Pakaian Ataupun Dia Jendut Pakaian Jadi Sekarang Saya Balik Om Sekarang Gini Pak Anak Saya Seandainya Maaf Om Anak Saya Memang Di Hari Ini Kan Dia Komunikasi Dengan Satu Jangan Seandai Dia Meninggal Memang Disaktirkan Oleh Om Pada Hari Itu Juga Dia Meninggal Dia Personal Listrik Ataupun Dia Tidak Tidak Listrik Bapak Itu Harus Habari Saya Harus Ada Di Sana Pertanyaan Pompas Itu Sampai Detik Petangga Ini Ada Yang Aneh Tidak Masuk Di Akal Ini Pertanyaan Besar Tidak Kondisian Harus Benar Benar Tidak Sini Karena Pihak Pompas Harus Tanggungjawab Biar Terjadi Di Bilayah Ada Murid Oke Lanjut Bapak Benar Berpikir Bapak Siapa Saya Saya Meng Gitu Karena Begini Saya Saya Memakan Anak Saya Tiba Tiba Gini Gimana Saya Bilang Saya Bilang Itu Seandainya Kejadian Itu Menudang Kuasa Bapak Wajib Membunyi Saya Saya Harus Ada Disitu Ini Kenapa Bapak Tiba-tiba Saya Bapak Tidak Terima Saya Bila Lepas Itu Pokoknya Saya Tetap Tidak Terima Pak Saya Bila Saya Tetap Pisum Anak Saya Betul Anak Saya Itu Belum Sampai Masa Melatang Begitu Sampai Saya Buka Pintu Mobil Saya Saya Buka Pintu Ambulan Itu Saya Buka Mayat Anak Saya Ada Ustadz Tangannya Begini Bu Jangan Dibuka Ya Bu Itu Sudah Kami Kapan Sudah Kami Mandi Ya Tinggal Dimakam Saya Tidak Terima Saya Tidak Terima Seterus Saya Kembali Pak Saya Bang Saya Kembali Disitu Kita Duduk Disitu Saya Berlaku Gini Saya Tidak Terima Anak Saya Bapak Ini Kan Saya Tetap Pisung Kan Anak Saya Terus Gini Pak Kalau Untuk Pisung Kami Sudah Ada Surat Ditujuk Pak Surat Itu Jadi Dokter Kul Itu Jangan Saya Saya Baca Saya Baca Saya Baca Saya Baca Ini Kesengat Listrik Anak Saya Tidak Tidak Terima Ini Kenapa Bisa Keluar Surat Ini Begini Saya Bila Sementara Orang Yang Sakit Saja Dia Harus Bindah Tanda Tangan Dulu Bisa Melar Surat Ini Ini Anak Saya Dibilang Dibilang Dokter Ini Faktanya Setelah Luka Luka Terus Kami Bawa Ke Bawa Ke Masa Kita Buka Visi Mulai Dibuka Ini Darah Segar Ini Keluar Dari Mulut Saya Tentu Pak Jatuh Kencing Dia Masih Di Di Hereng Gini Dan Saya Enak Saya Masih Hidup Karena Pak Mameng Air Hidup Dia Masih Buat Apa Reaksi Dari Tiap Pompest Ibu Bapak Tetap Ngotot Bawa Krua Sakit Ya Mereka Di Waktu Itu Diam Aja Sih Memang Mereka Ikul Bawa Ambulan Mereka Bawa Mereka Bawa Mereka Apalagi Tidak Ada Sih Oke Disel Divisi Mulau Apa Hasil Kalau Hasil Gini Bang Kami Tidak Dikasih Tau Itu Sih Tujuh Dari Kemudian Terus Otopsi Setelah Dikali Lagi Setelah Itu Kami Kepemingkanan Anak Kami Terus Menjauh Tidak 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 Dari Saya Lapor Polres Teguh Akhir Tahun Tujuh Lepas Itu Setelah Itu Untuk Meyakinkan Untuk Barang Bukti Kita Harus Otopsi Saya Lupa Terus Otopsi Otopsi Akhirnya Kita Koordinasi Sama Dokter Forensik Itu Pun Kami Tidak Dikasih Tahu Akhirnya Setelah Masuk Kami Baru Dari Pihak Kami Koordinasi Sama Dokter Hasilnya Bahwa Ada Benda Tumpul Kekerasan Itu Di Kepala Berupa Memar Di Atas Mata Kiri Terus Resapan Darah Tulang Tengkorak Lipis Kanan Batang Tengkorak Kepala Belakang Patah Terus Terdapat Resapan Darah Di Seluruh Bagian Tulang Tengkorak Retak Tulang Dalam Di Atas Telinga Kanan Terdapat Resapan Darah Di Dagu Tulang Rahang Bawah Kanan Patah Sehingga Gigi Bawah Itu Goyang Semua Patah Batang Tengkorak Belakang Patah Batang Bahu Kanan Patah Tulang Rusuk Kiri Patah Tulang Rusuk Kanan Lecek Di Bagian Jari Jari Itu Secara Kasat Matapun Artinya Dokter Yang bilang Kestum Matanya Bisa Lihat Enggak Enggak Buta Kan Dokter Tenggak Coba Dokter Jangan Jangan Saya Berani Jibu Tenggak Itu Fakta Yang pertama Laki Buk Perempuan Perempuan Emang Dibu Dokter Lihat Itu Ada Luka Sehingga Biar Itu Kestrum Ada Matanya Kan Terus Oke Dibu Dokter Itu Nah Ini Saya Saya Sangat Menyesal Karena Kode Etik ID Pasti Yang Laku Ada Tidak Mengatakan Tidak Ada Unsur Pidan Tidak 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 Berbeda Nah Itulah Dia Sekarang Makanya Kebanyakan Banyak Orang Melaporkan Kayak Malpatek Atau Segala Macem Tapi Di Dia Malah Mas Berimu Apa Ada Dewan Etik Terang Bahkan Sudah Terbit LP Tipe A Di Polda Sudah Di SP3 Sama Polisi Makanya Ini Ada Apa Sebenarnya Sudah Terbit LPL Kepada Dokter Itu Emang SP3 Sampai Sedaram Yang Terhadap Dokter Itu Gimana Gimana Sidang Kode Etik Gimana Emang Tidak Ngelihat Hasil Bandingan Otopsi Sama Ini Aduh Ida Ida Itu Mohon Perhatian Yang Untuk Hidih Gitu Benar Serius Dokter Jangan Sampai Ya Hal Kayak Begini Jadi Orang Tidak Percaya Sama Dokter Dokter Yang Di Indonesia Tuh Banyak Yang Bagus Profesional Jangan Dirustak Sama Satu Bum Yang Begini Gitu Jangan Sampai Karena Sesama Profesi Salim Berhubungi Yang Salah Karena Itu Kalau Memang Saya Percaya Dengan Surat Yang Diberikan Itu Berarti Hilang Semua Dokter Dokter Profesional Semua Dokter Forensik Dokter Yang Ini Seharusnya Sama Berbeda Hasilnya Berbeda Tapi Dalam Gonde Etik Yang Sudah Diputus Tidak Ada Dijam Ditebuk Pidana Sama Sekarang Diputuskan Di pusat Atau Di daerah Provensi Daerah Jadi Tidak Menyalah Konetik Dokter Yang Ada Unsur Pidana Hasil Yang Orang Ada Luka Bila Setrum Kuliah Dimana Pertanyaan Oke Maaf Saya Emosi Karena Ini Profesional Profesional Sangat Mulia Tapi Kalau Misalnya Ada Ok Ok Keputuskan Begini Ini Berhubungan dengan Nyawa Dengan Kamu Jawab Dia Masalah Manusia Dibat Mati Terima Oke Terus Oke Dok Maaf ya Saya Merasakan Apa yang Bu Rasakan Di Otopsi Hasilnya Itu Akhirnya Lapor Polisi Lagi Akhirnya Makanya Ditindak Lanjuti oleh Polisi Tuhan Bahwa Ternyata Memang Benar Unsur Ini Akhir Dikembangkan Terhadap Dua Pelaku Itu Yang Akhirnya Sekarang Udah Vonis Itu Umur Berapa Umur 14 tahun 15 13 Anak Lagi Akhirnya Vonis 7 Tahun Sama 6 Tahun 6 Tahun Dua Pelaku Terus Pelaku Yang Lain Ada Pengembangan Dari Polisi Di Tiga Pelaku Yang Diam Aja Pas Mengetahui Kejadian Makanya Tiga Pelaku Ini Umur 14 Tahun Masih Sidang Masih Belum Sampai Sidang Masih Dike Polisian Melipat Kejaksaan P19 Umur 14 Tahun 14 Tahun Kira Kira Tuntutannya Kalau Pengembangan Untuk Mereka Keterangan Ini Menghalangi Penyelidikan Mungkin Sama Bang Kalau Maksimal Di 7 Tahun Juga Masalah Menghalangi Penyelidikan Itu Kan Kena Kebongkar Sama Bang Wotman Kalau Gak 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 Kebongkar Waktu Itu Masalah Topsy Itu Satu Bulan Atau Dua Bulan Baru Itu Pun Yang Nyampaikan Dari Keluar Depan Dari Polisian Oke Itu Jadi Lepas Itu Saya Juga Tunggu Lah Hasilnya Polisian Mau Kurang Bukti Kena Anak Juga Tidak Usah Dipaksa Yang Diningi Polisian Ya Saya Ikuti Juga Lepas Itu Dari HP Dari Apa Mau Disinta Dari Guru Untuk Percakapan Dibuka Tidak Ada Jadi Sebenarnya Ini Kecewa Juga Sampai Ke Polisian Kenapa Ketika Udah Buat LP Sejak November Ya Sejak November 2023 Tidak Ada Tindak Lanjut Gitu Bang Gak Ada Segera Penetapan Tersangka Kapal Udah Jelas Ini Gak Percahan Dimana Gitu Loh Makanya Polisian Indonesia Lagi Mau Perbaiki Citranya 3% Polri Lagi Naik Kemarin Jadi Tolong Lah Ya Dukung Pak Polri Kita Yang Pengen Polisian Bagus Yang Di Dua Bawa Di Tiga Tiga Daerah Sebagain Diperhatikan Diperhatikan Semua Anak Anak Buah Di Polres Di Polsek Masyarakat Enggadu Bukan Duit Tidak Cepat Ini Yang Hilang Aja 6 Bulan Gak Bergerak Setelah Setelah Bapak ini Datang ke Jakarta Menemui kami Setelah Itu Balik Lagi Tidak Mengamal Kasus Yang Berhubungan Polisi Ada Polisi Yang Berkes Saya Enggara Aku Cari Perhatian Enggara Duit Juga Tidak Berhubungan Melah Mendingan Gua Nge-peng Bahwa ini Tanggung jawab Gua Untuk Masyarakat Karena Gua Cinta Repopulasi 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 Indonesia Tapi Kita Bicara Oplum Jangan Kalian Musuhi Saya Juga Kalau Musuhi Saya Sama Aja Betul Betul Saya Terakhir Kami Sudah Mentok Kepanah Lagi Kami Mau Cari Keadilan Kepanah B Untuk Kami Emang Masih Proses Anak Anak Ini Tapi Sebelum Datang Ke Bawaman Paris Saya Sudah Permisi Dulu Saya Terakhir Saya Tetap Berjuangkan Anak Saya Apa Kata Mereka Itu Hak Bapak Tapi Setelah Di Hormat Berapa Lama Tidak Berjalan Tiga Hari Jalan Langsung Ketak Tersampai Seandainya Pun Saya Saya Tetap Perjuangkan Anak Saya Seandainya Pun Saya Harus Keluar Negeri Saya Perjuangkan Anak Saya Karena Mbak Ngomong Saya Kalau Uang Saya Tidak Ada Hukum Saya Bila Tidak Tapi Saya Perjuangkan Anak Saya Tidak Tidak Kita Kecewaan Ini Nyawa Ya Tidak Ada Pergerakan Apalagi Kasus Yang Tidak Ada Kaitan Sama Nyawa Jadi Berharap Sama Siapa Lagi Penegakan Hukum Kayak Gini Setelah Itu Saya Dengan Istri Saya Dengan Anak Limpis Itu Saya Cari Mobil Sempat Duk Kehujanan Pak Dikum Bocot Zomi Terakhir Akhirnya Kami akan Cumpai Pak Orman Separis Walaupun Ketemu Kapan Kami akan Tetap Ketubuh Kami akan Cari Tadilan Di Sana Saya Bila Ada Kita Bila Bila Kita Bila 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 Bolak Balik Memangin Pak Hotman Ke Bila Pak Tentang Terus Terima kasih Pak Pak Paris Dan Semua Digitin Pak Paris Yang sama saya tuh ya dengan Bok Nopi gua udah ya semua lah tim-timnya saya sama peluang-peluang Paris kita satu tujuan kok sinergi ya kaya saya rusak-rusak begini saya enggak pernah takut untuk membela keadilan bersuara walaupun saya dimusuhin juga oleh beberapa pihak mau kasus apa saya dimusuhin, ah udah terserah saya juga enggak dapat diri dari mereka kok ya, peluang-peluang yang berdua justru berterima kasih meski sama kita-kita ini ya kan betul, kita kayak kita juga bukan menyedidikan dari angka arat kita ngomong-ngomong pas itu kenyataannya begini setelah itu segitipun sudah kami laporkan di di polda, lepas itu setelah sekarang dilimpatkan kembali ke poldres sampai sekarang pun kami belum ada jawaban jadi untuk MP, untuk MP yang baru kita melaporkan sih wali kamar sampai pindahpon pesa nah itu bagus tuh, ya berguna wali kamar sama pindahpon pesa karena harus bertanggung jawab iya, kelalaiannya sama 221 itu tadi 35 35 35 31 iya, cuma kita laporkan ke polda jambi eh malah dilimpatkan pula ke polda ke polda lagi maksud kita kenapa di polda kan biar atensinya lebih mati eh kalau dilimpatkan ke polda lagi sekarang jadi tindak lanjut sama polda sampai sekarang pun kita belum dapet SPTW ke polda atensi lagi tolong ini karena pasus yang pertama kan sudah berjalan nih ya ini jangan sampai lagi nanti jangan sampai nanti nanti gak ada pergerakan lagi lambat lagi karena kita bertarung kita menaruh arah pembesar sama ke polisi yang keurusan penegakan hukum iya betul kalau dibilangkan masalah jauh saya gak terpikir masalah dari polda dari tempat saya itu jauh tapi saya mbak terpikir jangankan di kota Jambi saya ke Jakarta bapak kejar saya kejauh hari perjalanan mbak bapak iya dari Jambi LP LP terbit di Jambi di polda Jambi tapi gimana itu ke polda oke yaudah gapapa dipengarikan ke polda tapi polda tembunya serius dong sekarang berarti artinya poal di kamar dan pohon pes bentuk saya 3 2021 itu berarti artinya kan pasal mahala lagi penyelidikan itu ancaman hukumannya kalau gak salah bisa 4 tahun tuh iya terus 39 359 itu yang 359 itu yang kelalaian kelalaian dianggap alpha atau lalaian menanggap orang meninggal dunia kan itu bisa hukuman kalau gak salah hukuman penjara 5 tahun atau kurungan 1 tahun iya betul iya oke jadi jadi mungkin ini masuk akal sih melaporkan mereka cuma soalnya ada keanehan yang tadi kenapa waktu meninggal mereka gak melapor karena dalam pembinaan ponpes wajib bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam ponpes ibaratnya ada oh siswa yang membawa nama baik nih pastikan yang terkenal pembinaan ponpesnya enam 시wi jalan sampe initiative untuk membunuh jangan sampai iya betul apalagi gak cerita juga orangtuanya kan gak kasih tahu malau dari tetangga lama dari kitangga yang paling aneh nah satu hal lagi nih keterangan dari waktu sebelum ini terungkap bahwa ini adalah pengangga beroa dan sebagainya gitu kan iya jadi anak-anak ituippo pernah sulim iya aku juga satu sama sayang pas antar ke rumah kan juga bilang sendiri tapi emang ada di your bagian tubuh itu ada kayak gila enggak ada ya Cuma tangan aja ini bulat ini coba ya langsung aja didekatkan kealiran listrik biar seorang-orang kesetrum ya jadi menutupi kejadian yang diinjokkan secara kasar mata juga kan dari bahan enggak biru atau waktu gimana ya kan jadi gini itu ada kabel terus ada aliran listrik jadi itu memang sengaja kabel itu setting setting untuk ditaruh di airnya jadi merek biar di korban itu gak ada kesetrum pertanyaannya kalau ini adalah menyetting supaya ini ditutupi dengan kesetrum nah itu kan anak-anak umur 17-14 tahun bisa berpikir sejeli itu bisa berpikir sejeli itu kan makanya itu berasih juga curiganya apa enggak ada arahan ada instruksi dari orang dewasanya enggak bisa benar logikanya gitu bener ini kita sama-sama berpikir sama ya begitu memang karena kita orang yang di kampung itu aja berpikir disitu apa ya sebegitu canggihnya ya betul ya kurang lebih sebegitu canggih Tukang-tukang bangunan ini membunuh orang di kebun terus dipindahin seolah-olah kecelakaan diatur nanti ada daging menempel segala macam kan kayaknya ya enggak masuk akal ya Iya dan intinya kan itu butuh kecerdasan yang sangat luar biasa untuk mengatur itu semua ini orang-orang yang melakukan sudah pasti bukan pinter ya kan orang bodoh lah ya kan maka mempikir bunuh itu efeknya apa ya kan masuk akal kan Oke dari ini dilaporkan belum jalan yang gini kalau yang 359-221 belum dapat pengembangannya sampai mana di sini lagi ya kita percaya kalau sama polisian Indonesia ya mungkin mana lupa ayo di di apa ya di SP2 HPnya itu segala macamnya di kami sudah memohon SP2 HP tapi sampai saat ini belum ada jawaban itu dulu aja karena itu kan penting tetang di situ SP2 HP ya pihak polisnya ngapain aja udah sampai ngomong-ngomongnya iya nah kami minta belum dihirau sampai sampai saat-sampai 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 kita di hari lain kami lagi nih enggak perlu gitu kan atau perlu kita hari ini pun saya segera memohon itu di SP2 HPnya segera tetapi belum ada respon sampai saat ini aduh saat ini polis-polis semua berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasinya polis apa gue mesti bikin Uya Award untuk kepolisian polis yang berprestasi mana aku biar semangat ya kan ya biar semangat siapa yang cepat menyelesaikan kasus yang warganya memiliki kepuasan atau mungkin kita bikin survei ya Uya Kuya TV bikin survei kepolisian warga mana yang bangga kepada polisinya kita kasih duit ya kalau gue mau luarin 20-an juta juga nggak apa deh ya dihukum kan nih Pak Alisio Sigit ya Uya Kuya nih iya kan Pak siapa Pak Alisio Sigit salut saya soalnya harusnya Pak Uya ini masuknya di komisi tiga Bang semuanya gitu komisi tiga aja Bang iya 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 tapi saya takutnya mau di komisi tiga cuma satu-satu yang saya doang gitu soalnya komisi tiga dari kemarin RDP kebanyakan bukan rapat dengan pendapat rapat dengan pujian kalau kuisi banyaknya dibuji-puji gitu emang banget duit kunci kalau prestasinya kan iya 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 tapi nyaran gitu yang oknum-oknumnya dibahas di situ gitu kalau ada kesalahannya tetep evaluasi lah ya haus dong oh Marius dan intinya ibu dan bapak pasti meruntut kehadilah iya kenapa ini Mbak Maya kena masyarakat kami sudah kehilangan anak kerja satu lagi kami pikiran kami kalau saya datang duduk ke Anman Paris kita kami hidup pun kami terasa sudah enggak enak lagi kayak kami untuk apalagi kami terakhirnya saya terakhirnya maka mohon saya begitu saya kemana kami cari tadi sudah kehilangan waktu juga kami kehilangan waktu pikiran kami bukan itu aja kami bisa nakamati juga kan sebelum meninggal pun anak saya sudah dipukul tapi enggak ada ngomong itu kan kak itu terus terang aja baik itu kan dari kemaningan lebih baik kayak gini jadikan kami sampai sehari ini udah berapa bulan dari bulan sepuntas sampai sekarang tadi akan belajar uang Rp10.000 gimana ceritanya sih anak-anak-anak yang membunuh itu pinjang sama anak saya Rp10.000 ya saya ditanggir punya jadi kena Rp10.000 bagi anak saya itu berharga lah untuk beli potes lombang kanan kan Rp5.000 kan bisa kenyal gitu jadi ditanggir lagi di main bola itu katanya main bola ditanggir jadi enggak dikasih diselitendaknya anak saya itu jatuh di udah jatuh nggak diminta lagi pulang anak saya ke kamar kan anak yang yang meninjem itu tadi udah malu gitu kan udah diramean dia kok minta uang gitu lah indah-indah kayak kesehatanan itulah udah bikin rencana gitu di hari besok lah besok gitu pas tanggal 13 itu nggak salah ya tanggal 13 itu yaitu melepon itu tadi pas tanggal 14 kan pertemuan itu hari Rabu nggak salah itu hari Rabu bulan 11 itulah direncanakan udah direncanakan ini nggak bisa masuk 340 sebenarnya maksudnya masuk kita nih udah telan ya telan kita dari awal pas oh ini mau buat yang belum berencana bisa kita lihat dari indikasi itu ada perencanaan disini sekarang kenalnya bersih tiga iya penganehan sampai menyeluruh kemakaian saya pun kecewa juga sama polisi tebu kan katanya kami kan udah nunggu di polres itu kan polis tebu itu ah gimana ini udah berangkat itu orang itu ngorekon ulang kan kesini aja Pak nanti katanya kan kami kan pengen tahu gimana prakteknya kejadiannya tuh hukumnya gini-gini kan jadi giliran kami katanya suruh kesana giliran kesana udah selesai pada pulang nah itu nggak apa-apa bu kritik aja kan paling sedikit bilang orang yang melintik kuali adalah sahabat-sahabat polisi ya nggak ngomong-ngomong itu apa-apa rekonstruksi tuh pihak keluarga kan dikasih tahu bahwa ya orang-orang minimal saya nggak kuatkan saya pengen tahu juga enggak dikasih tahu enggak pasti langsung rekonstruksi nggak ada apa-apa kita di situ kan ke situ kita kan arah itu menetapkan tersangka kita enggak tahu teringat itu bahwa lepas tuh sampai di situ jadi saya kebetulan kami ngomong-ngomong sampai ke polres itu sebetulnya ditempat jauh dari situ sekitar sangat-sangat nabes jambut lepon bahwa itu enggak saya telepon gua polisian Pak sudah mulai kok benong belum tapi tonong hari ditunggu ada kami pingin tahu juga gimana sih pengembangan dari pelaporan antara wali-wali warna dan satu-satu sama apa pimpinan berkumpul kontes gimana melaporkan dengan pasal 21 dan 39 sampai mana ya juga yang tadi yang tadi hasil ini hasil ini juga ini harus memberikan tanggap-anggapan nih jauh dimanjirkan ini di pusat lah mungkin kita berharap untuk ini ini begini ya komisi 9 tuh DPR RI tolong ya kayak begini-begini ini ya kritik pada ini juga disampaikan ya terus misi tiga DPR RI ini ada masukan kritik untuk porestebol-porestebol juga jangan marah kalau dikritik justru harus pimpinannya kalau memang berpikir bijaksana weh kritik mau naik ya udah jangan dikunci kita-kita nih Pak ya kan iya betul Oke sama inilah apa-apa untuk Nadiem Makarim juga ya Nadiem Makarim ya selalu aja Nadiem Makarim Pak Nadiem Makarim ini ayo Pak ini banyak sekali sudah kasus kematian yang menyebabkan para muli ingin sampai meninggal di sekolah Bapak belum berkomentar sama sekali soal ini Pak Bapak belum menindaklanjutnya dan bukannya orang-orang di undang-undang pendidikan ada yang namanya kalau sekolah eh tidak bisa mengatasi bullying dan sampai deh bisa dicapur izin ya ya Pak jangan Nadiem aja iya nih Pak ya kita percaya semuanya apa nih ya Pak di ponpes di sekolahan dari dibuat ya belum anak saya berdekat udah ada itu sengah listrik katanya Iya maksudnya enggak hanya ialah di jawab ini aja di Indonesia ini banyak kali Bang kecil yang seringan gua itu sering kena pulih juga dengan seniornya mereka bener ini juga pesisip pendidikan Indonesia lebih benar ini ya berarti ini komisinya komisi 10 DPR RI ya kalau pendidikan ya kalau pendidikan komisinya keangkutan nanti terjadi lagi hal dan demikian jadi jangan sempat terulang gimana kalau kita mau percaya melibatkan anak kita sekolah seksisi pendidikannya sekarang kayak begini-begini tidak ada tidak lanjutnya tidak tegas dari kementriannya tidak ada dicabur izinnya harus ada evaluasi lagi didatangin lah kayak mana kalau udah ada kejadian seperti ini kan biar enggak ada lagi terulang lagi Bang dengan ini satu lagi Bang instasi yang instasi terkait yang mengawasi kompes pasti ajakan itu mohon perhatiannya ya setuju karena banyak pengawasan dari Ustadz-Ustadznya lagi diperketat lagi jangan sampai ada hal seperti ini jauhnya dijadikan tradisi lah betul-betul nggak baik masri-betul anak-anak murid kita nanti sekolahnya yang model kayak gini model anak-anak murid udah bisa melakukan rencana seperti ini udah 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 otak cahat ya udah otak cahat banget dong gimana gedenya nanti ya harus bertanggung jawab semua saya dukung untuk melaporkan pimpinan ponpes dan juga wali kamar tadi ya masuk untuk kita mungkin mau berserat ke IDI Pusat juga lah harus kita dukung ya tembusannya ke Komisi 9 DPRR ya membawahi kesehatan ya baik oke yang ini satu juga DPRR harus bertindak nih untuk pesan-pesan gini jangan di maju juga ya kan kalian gaji negara juga saya juga DPRR harusnya naik DPRR yang seperti bangku ya nih ya harus itulah ya saatnya kalian dipilih oleh rakyat mewakil rakyat membela rakyat Oke terima kasih Bapak yang sabar ya Ibu yang sabar kita percaya lebih apalagi di tangannya sama advokat-advokat handal nih udah pasti Insya Allah semua akan berjalan dengan baik kita butuh apa-apa lagi saya terima kasih iya iya sudah menerima kami disinilah kami mohon doanya dan semuanya iya iya si ibu juga yang mau sampaikan ya terima kasih bang yuk sudah di atas ya karena ini bang jadi ini atensi publik lagi kan tidak dengan satu dengan senang hati pokoknya siapapun yang mengalami masalah-masalah tidak di dalam hukum apapun jangan ragu dan sedang untuk lapor saya lapor lain-lain kita kawal terus saya tidak punya kepinginan politik apapun saya juga dapat duit dari sini ya murni gerakan kemanusiaan kami juga murni kegerakan kemanusiaan dan tolong jangan ada lagi pejabat-jabat yang musuhin orang-orang kayak kita karena dibilangnya kita soca diperhatian tidak yang untungnya buat kita apasih ya sih walaupun kita jadikan nyaman ya kan enak jadi kayak oknum banyak yang benci ya iya tapi yang benci masih oknum yang benci gua yang warna mau gua lu oknum kalau lu yang berbikin sehat di sana lu keren iya betul iya itu aja pokoknya kalau udah mulai protes ke gua lagi ya lho oknum berarti iya kan entah ada seperti Pak Oatman atau Pak Uya susah kita tidur iya betul-betul kemana kan gitu iya benar-benar mencari keadilan pengais pengais kemudian nunggu diperjuangkan orang-orang yang kecil ini harus harus kita harus coba harus sama di mata hukum ya Insyaallah Insyaallah Indonesia 2024 ke 2019 lebih baiklah iyalah harinya bangu ya dan tekan-tekan ya Pak Prabowo nanti pokoknya saya juga akan terus kritik pemerintah walaupun saya mendukung Prabowo kalau nanti ada ini Pak Prabowo jangan marah kalau udah saya kritik juga ya aparatnya ya terima kasih banyak ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih